Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita gc3 modifit saya ucahan selamat pagi siang sore dan malam lor oke pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menggeser top knock and ass nah jika top knock and ass itu kita geser nanti karakter mesinnya akan berubah lor jadi kalian bisa coba ya jadi karakter mesin yang seperti apa yang mau kalian inginkan itu bisa kalian geser top knock and ass nya itu nanti akan merubah karakernya sesuai selera kalian ya ini cara yang paling mudah lor oke yang baru menemukan video saya ini atau channel saya silahkan like comment share dan juga subscribe lor biar enggak ketinggalan dengan video agar enggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru aktifkan juga loncengnya nah Hai langsung saja ya jadi penggeserannya itu bagaimana caranya dan arahnya ke mana nanti ini karakternya akan jadi seperti apa Oke Oke disini saya praktekkan di mesin Yamaha Jupiter MX lor dan untuk memudahkan penggeseran pada knock and ass ini memang menggunakan gigi timing adjustable lor nah jadi seperti ini jadi ini bisa digeser-geser lor ya kita mainnya ini untuk memudahkan kita melakukan pergeseran top knock and ass nah tapi jika kalian gigi timingnya masih standar ya main cowok lor jadi lubangnya tempatnya baut itu dicua agar gigi timingnya ini bisa digeser nah jadi seperti apa jadi ini misalkan ini posisi posisi top ya Nah disini 0 derajat ini posisi ini apa posisinya piston ada di tema dan di nokkan asnya juga disini terlihat ada titik topnya ini lurus jadi ini top yang sebenarnya ya top yang tepat karena sudah saya dial top yang lurus itu disini jadi ketika ini no kenanya kita geser ke kanan atau ke belakang ya mundur kita bikin mundur itu nanti karakternya di mesin akan akselerasi akan bagus jadi tenaga di RPM bawah itu lebih responsif lor nah jadi ketika no kenas ini dari topnya itu kita geser ke kanan atau mundur ke sini ya atau gini lah nah kita mundurkan sedikit ini ini nanti karakter mesinnya akan berubah menjadi akselerasinya akan lebih responsif atau RPM bawahnya akan lebih enteng lor nah tetapi untuk RPM atas akan sedikit berkurang jadi tenaga atasnya akan berkurang jadi cenderung tenaga di RPM bawah jadi yang suka karakter mesin tarikan enteng-enteng itu digeser ke belakang ke kanan cuma pergeseran jangan terlalu banyak loh jadi sekitar lima derajat lah atau masing-masing 8 derajat jadi ini kita geser sedikit ya ini kan dari nul ini misalkan ini ini kita geser sedikit saja lima derajat gini nah jadi ini perubahannya sekitar segini lor sebentar ya nah ini loh titiknya nah ini dari nul top itu digeser segini sangat sedikit atau kalau 8 derajat ya segini nah ini dari top itu kita geser sedikit lima derajat segini jangan terlalu banyak lor kalau bergeserannya terlalu banyak nanti justru malah tidak enak dan itu juga beresiko kelepakkan gapruk bertabrakan jadi seperti itu jadi sekali lagi yang tidak menggunakan gigit timing aju stabil seperti ini bisa kalian akali mencowak disini ada coakannya jadi tergantung motornya ya ada kayak GL itu kan bahutanya ada di atas-bawah sini itu bisa dicowak gigit timingnya biar knockernya bisa digeser nah kalau kita geser kedepan kekiri atau berlawanan arah jarum jam itu nanti karakternya tenaga cenderung di RPM atas jadi yang suka lop-lopan itu bisa digeser ke depan atau kekiri ya itu juga sebanyak lima derajat atau maksimumnya 8 derajat jangan terlalu banyak nanti klepnya juga bisa enggak bro lor klep eknya nah jadi seperti itu ya untuk otak atik karakter mesin jadi kalian bisa merubah karakter mesin sesuai hati kita lor jadi loken as itu yang menentukan karakter mesin nah jadi dia bisa menentukan karakter mesin bisa kalian coba itu digeser ke belakang sedikit nanti hasilnya seperti apa kemudian kalian coba ke depan itu nanti berbeda nya apa kalian akan tahu jadi knockernas itu sangat berpengaruh dan perannya perannya di mesin itu sangat terasa lor ya jadi sangat penting makanya tiap kali kita melakukan perakitan mesin itu top knockernas itu harus tepat apalagi pada mesin yang sudah di upgrade atau kita burap ataupun stroke up itu yang paling penting-penting itu menentukan top knockernas makanya ini saya pakai dial lor ini ya hukumnya sebenarnya wajib lor ya ketika kita upgrade mesin kita harus dial dulu knockernas nya jadi seperti ini pasang busur dan pasang dial jadi biar kita tahu topnya itu yang tepat itu di sebelah mana itu tahu kalau kita cuma mengira-ngira itu pasti enggak akan bisa tepat lor jadi mesinnya juga kalau gak tepat kan enggak enggak bisa maksimal gitu lor jadi usahakan kita mempunyai dayel lor ya biar mudah dalam pengerjaan biar juga akurat kita pakai dayel oke lor silahkan dicoba untuk merubah karakter pada mesin terima kasih atas waktunya sampai ketemu di video saya yang selanjutnya lor ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bermanfaat untuk kalian semua tentang menggeser top knockernas dan pengaruhnya itu apa bisa kalian coba pesan saya pergeserannya jangan terlalu banyak lor nanti malah beresiko Oke sampai ketemu di video saya yang selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh